Sementara itu sejumlah video viral berikut ini juga bikin geram netizen. Ada yang buang sampah sembarangan sampai geber-geberan di kawasan konservasi alam. Kita simak rangkumannya berikut ini. Menganggap lokasi ini lahan pribadi, pemilik mobil ini dengan santainya membuang sampah miliknya begitu saja. Tak hanya itu pelaku membuang beberapa kantong plastik sampah berukuran besar ke Sungai Kalimalang, Desa Setia Dharma, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Warga sekitar pun geram dengan ulah orang-orang tak bertanggung jawab yang sering membuang sampah seenaknya ke sungai. Padahal Kalimalang merupakan air baku untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari warga DKI Jakarta. Jika air Kalimalang tercemar limbah, maka mengancam kesehatan warga ibu kota. Masih terkait kelestarian alam, unggahan penyanyi dangdut yang sedang mencoba olahraga ekstrim menuai banyak kecaman warga net. Dalam caption tertulis keseruan bermain di gunung Guntur Bro Mukawe. Yang jadi sorotan, aksi geber-geberan motor trail ini dilakukan di kawasan konservasi sumber daya alam. Lebih disayangkan lagi, dalam postingan akun Instagram handy.boni, menunjukkan calon kepala daerah Kabupaten Bandung, Atep, turut berfoto mengenakan pakaian motocross di lokasi yang sama. Satu lagi yang sedang viral adalah rekaman warga yang menggotong keranda jenazah menyeberangi sungai. Video berdurasi dua menit ini sudah dihapus oleh sang pengunggah, namun terlanjur menyebar di platform lainnya. Belakangan diketahui, peristiwa ini terjadi selasa kemarin di Kelurahan Kadipaten Kecamatan Baba dan Ponorogo, Jawa Timur. Sebenarnya ada jalan menuju makam gedong Kulokali, hanya saja warga memilih menyebrang sungai karena lebih cepat. Selain itu, lokasi pemakaman merupakan kompleks makam keluarga. Tim Liputan Trans 7